Selamat pagi dan salam Sport One. Kami kembali ke depan Anda dengan berbagai informasi dari dunia olahraga terkini. Dan kami awali informasi pagi ini dari Liga Inggris. Dimana dua klub asal satu kota, yaitu Manchester United dan Manchester City, tadi malam sama-sama meraih kemenangan. Bersama saya Jasper Amadi, berikut kabar Arena Pagi selengkapnya untuk Anda. Sementara Newcastle tampil konsisten, bukan tiga kemenangan beruntut, demi bertahan di urutan tiga kelas semen Liga Inggris. Dan Liverpool berhasil naik ke posisi lima besar, usai taklukan Tottenham Sports melalui drama. Di Arena Liga Italia Serie A, persaingan di lima besar kelas semen Gian Panas. Inter Milan berhasil membalikan keadaan menjadi 3-1 saat menghadapi Lazio. Sementara Juventus hanya bisa mencuri satu poin saat bertandang ke markas bolonya. Napoli harus menunda pesta juara Liga Italia musim ini, usai gagal memetik kemenangan atas Salernitana di pekan pertandingan ke-3-2. Bayern München berhasil kembali ke puncak kelas semen Liga Jerman, Bundesliga, usai meraih kemenangan atas Hertha Berlin 2-0. Sementara hasil positif juga diraih Wolfsburg, yang berhasil menaklukkan Mainz 3-0. Timnas U22 jaga kondisi fisik, celang hadapi laga kedua tim nasional Indonesia U22, terus menjaga kondisi fisik, usai menumbangkan Filipina di laga perdana SEA Games 2023, Kamboja. Suka Ginting merebut juara badminton Asia Championship 2023, usai mengalahkan Loh Kanyu di partai final. Sebagai upaya mengembangkan pembinaan atlet golf dan mencetak pe-golf-pe-golf potensial di tanah air, Professional Golfers Association Tour Indonesia atau PGATI menggelar turnamen golf pro bertajuk Indonesia Tourism Golf Series 2023 yang berlangsung di lapangan golf Padau Indah, Jakarta. Rider Ducati Francesco Banaya finish terdepan di MotoGP Spanyol 2023. Sementara itu, di tengah persaingan ketat untuk finish di lima besar, penggawas Spurs baru-baru ini coba relax sejenak dengan menggelar permainan unik yang melibatkan mainan anak-anak. Kira-kira permainannya apa? Berikut kabarnya. Sergio Perez tampil sebagai juara di F1GP Azerbaijan 2023, di mana podium teratas dilengkapi Max Verstappen dan Charles Leclerc, dan kabar itu pun juga sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Besok kabar arena pagi akan kembali di waktu yang sama. Dan saat lagi ada program Apa Kabar Indonesia Pagi yang akan hadir menemang seni pagi Anda. Saya Yusmi Rahwadi, pamit undur diri, terima kasih dan salam sport one.